Pagi hari ini saya akan bicara tentang satu topik, bersyukurlah. Banyak orang Kristen bersyukur kepada Tuhan kalau ada maunya, kira-kira gitu ya. Kalau ada sesuatu yang dia inginkan, pengen dapat jodoh, lalu dapat gitu ya, bersyukur. Dapat duit, dapat PR, dapat pekerjaan, pertolongan atas masalah dan sebagainya. Kalau maunya terjadi, dia akan bersyukur. Tapi kadang-kadang ketika apa yang diinginkan atas dirinya itu tidak terjadi. Apa yang maunya tadi baik, tapi ternyata yang terjadi malah sebaliknya. Maka biasanya orang-orang seperti ini akan kecewa dan akan meninggalkan Tuhan. Buru-buru bersyukur gitu ya. Nah, pagi hari ini saya akan mengajak saudara untuk melihat apa sesungguhnya alasan kita orang percaya ini untuk bersyukur kepada Tuhan. Apa alasannya? Mari kita lihat sama-sama kita baca kitab kolose, fasal yang ketiga, ayat yang kelima belas. Dikatakan firman Tuhan, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. And Ivi mengatakan, let the peace of Christ rule in your heart. Karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Since as members of one body, you were called to peace. Dan bersyukurlah and be thankful. Saudara dari kolose 3.15 ini kita bisa melihat bahwa bersyukur itu bukan sebuah nasihat, bukan himbauan. Tapi perintah Tuhan. Artinya saudara, kalau kita gak bersyukur, kita bersalah di hadapan Tuhan. Kalau kita tidak bersyukur, kita berdosa di hadapan Tuhan. Karena ini sebuah perintah. Sebuah perintah untuk dilakukan. Bukan untuk jadi sesuatu yang opsional. Bukan pilihan. Tapi betul-betul sebuah perintah yang harus dilakukan. Nah, ada alasannya kenapa Tuhan suruh kita bersyukur. Sebagai anggota dari satu tubuh Kristus. Kita ini dipanggil, dikatakan disini we are called to peace. Kita ini dipanggil untuk masuk ke dalam satu dimensi shalom. Dimensi damai sejahtera. Saudara dan saya ini diselamatkan Tuhan untuk dibawa masuk dari hidup yang tidak ada damai sejahtera. Masuk ke dalam satu hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Ini panggilan kita. Jadi Tuhan itu mau supaya hidup kita di dalam kasih setianya itu punya perbedaan. Kalau saudara sebelumnya mengikut Tuhan Yesus dan sesudah saudara mengikut Tuhan Yesus, saudara tidak merasakan adanya perubahan, adanya perbedaan dalam hidup ini. Saudara mesti tanda tanya besar. Apakah betul-betul saya sudah mengalami keselamatan? Karena ini satu hal yang sangat serius sekali. Kita dipanggil, kita dijadikan satu, kita dibentuk menjadi sebuah gereja Tuhan. Itu supaya ada shalom. Supaya damai sejahtera Tuhan itu yang menjadi barometer dalam kehidupan kita. Bukan karena sesuatu yang baik terjadi pada kita, maka hati kita menjadi damai sejahtera. Tidak. Tetapi Tuhan menyelamatkan kita untuk hidup di dalam sebuah damai sejahtera. Hidup di dalam satu dimensi damai sejahtera. Dimensi shalom. Meskipun mungkin yang terjadi di atas kita tidak seperti yang kita harapkan. Tapi yang terjadi di atas kita itu tidak akan pernah bisa merubah shalom yang ada di dalam hati kita. Tidak akan bisa mempengaruhi atau mengganggu shalom atau damai di dalam hati kita. Itu maksudnya. Jadi damai di dalam Kristus yang ada di hati kita, itu menjadi standar keputusan dalam kehidupan kita. Damai yang di dalam sini itu menjadi standar keputusan apa yang ada di luar kita. Nangkep gak, saudara? Bukan apa yang terjadi di luar kita menghasilkan damai di dalam kita kebalik. Tapi damai di dalam kita, itu yang akan menjadi barometer, menjadi standar keputusan kita untuk melihat dan memandang apa yang terjadi di luar kita. Karena itu dikatakan biarlah shalom, biarlah damai sejahtera Kristus memerintah di dalam hatimu. Damai di dalam hati ini yang akan mengendalikan, akan memerintah, akan mengontrol segala sesuatu yang terjadi di luar kita. Ketika ada damai di dalam kita, itulah maka apa yang ada di dalam kita, meskipun semula tidak baik, akhirnya akan menjadi baik. Amen? Jadi gak boleh kebalik, saudara. Banyak orang Kristen hidup di dalam kehidupan yang tidak ada damai sejahtera, tidak ada damai, tidak ada sukacita, tidak ada shalom tadi itu. Padahal kita ini diselamatkan. Kita ini dipanggil Tuhan untuk masuk ke dalam shalom ini. Masuk di dalam satu realm, dalam dimensi hidup yang penuh shalom, yang penuh damai sejahtera. Shalom ini yang akan mempengaruhi apa yang ada di luar kita. Jadi bukan berarti tidak ada masalah, tapi bisa melihat masalah itu sebagai sesuatu yang baik. Itu sebabnya ketika shalom itu ada di hati kita, kita bisa bersyukur. Orang dunia bisa heran melihat orang Kristen. Kok bisa ya? Dia punya persoalan seperti itu, masih bisa ketawa gitu ya. Masih bisa bersyukur, masih bisa bilang puji Tuhan, masih bisa bilang haleluya. Kok bisa? Enggak akan bisa mengerti orang. Karena yang ada justru shalom itu yang memerintah di dalam hati kita. Yang mengontrol di dalam hati kita. Seorang ibu, dia kelihatan suka cita sekali, lalu dia ditanya sama temennya. Ibu kamu ini kok kelihatan suka cita sekali, kenapa? Coba ceritakan sedikit. Lalu ibu ini berkata, iya saya nih hidup saya penuh suka cita. Anak saya empat, dia bilang. Semua jadi sarjana, kecuali satu. Anak nomor dua jadi sarjana hukum, sekarang kerja di Kejaksaan Agung. Anak nomor tiga jadi insinyur, sekarang dia jadi direktur BUMN. Lalu anak nomor empat jadi sarjana geologi, dia sekarang jadi direktur perusahaan tambang negara. Lalu orang ini berkata, lah anak pertama ibu, anak pertama jadi petani di desa. Lalu orang ini berkata gini, waduh kasihan ya bu ya. Semua tiga anak jadi sarjana, cuma satu ini yang jadi petani. Apa ibu enggak susah lihat anak ibu yang pertama ini cuma jadi petani? Terus ibu ini berkata begini, Loh enggak, kami semua ini justru hormat sama dia. Kenapa? Gara-gara dia jadi petani, hasil pertaniannya dia ini yang dipakai untuk nyekolahkan adik-adiknya sehingga jadi sarjana semua. Lalu orang ini bertanya, Loh bu, kalau gitu anak ibu yang pertama bagaimana? Apa dia enggak susah lihat adik-adiknya sarjana, dia sendiri enggak sarjana, dia cuma jadi petani? Oh enggak, dia bilang. Karena dia tahu, apa yang dia kerjakan itu menghasilkan sesuatu yang bisa membuat adik-adiknya berbahagia. Adik-adiknya sukses, dia bilang. Kesuksesan adik-adiknya, dia bisa lihat sebagai kesuksesan dirinya sendiri. Setelah lihat, sebuah kisah ini sebetulnya bicara tentang apa? Shalom itu tidak ditentukan, kita ini jadi apa, betul? Tidak ditentukan dari sesuatu yang terjadi atas kita. Dari sesuatu yang di luar kita. Tidak. Biar jadi sarjana, enggak jadi sarjana. Shalom tetap ada. Amen. Karena shalom itu enggak ditentukan siapa kita. Tapi ditentukan dari apa yang telah kita perbuat. Banyak orang mengejar shalom ini dengan membuat status dirinya sendiri. Kalau sudah lihat sekarang dalam medsos ini, dalam dunia media sosial sekarang ini, orang kelihatan sekali bahwa banyak orang yang punya ambisi untuk mengejar status ini. Pengen dilihat orang, pengen mengekspos dirinya kepada orang lain. Karena mereka banyak yang berpikir, kalau saya jadi ini, saya jadi berharga. Saudara enggak. Saudara jangan pernah merasa minder, kalau saudara enggak jadi sarjana. Amen. Karena bukan siapa saya, tapi apa yang saya perbuat dalam hidup ini, itulah yang menjadi acuannya. Tuhan tidak pernah menilai siapa kita, atau apa yang terjadi atas kita. Mau kita ngalamin apa saja, Tuhan enggak peduli. Tuhan enggak menilai kita dari apa yang terjadi atas kita. Tapi Tuhan akan menilai, apa yang sudah kita lakukan, dan apa yang belum kita lakukan. Ini yang jadi serius. Yakubus 4 ayat 17 mengatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara lihat ini. Ini satu hal yang serius banget, saudara. Bukan apa yang kita lakukan, bukan hanya apa yang kita lakukan, tapi juga apa yang belum kita lakukan, itu jadi urusan serius. Bukan siapa kita. Kalau shalom Kristus itu ada di hati kita, maka saya percaya, kita pasti bisa bersyukur. Amen. Let the peace of Christ rules in your hearts, and be thankful. Saya perhatikan di sini. Yang be thankful ini, siapa menurut saudara ini? Your hearts. Amen. Hati kita. Saudara, betapa pentingnya hati ini yang bersyukur. Kebanyakan orang Kristen apa? Hatinya atau mulutnya? Mulut, saudara. Mulut kita ini gampang ngomong, bersyukur, 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 lidah tak bertulang. Tapi saudara ingat, Tuhan itu melihat hati. Apakah betul hati kita ini punya hati yang grateful, yang bersyukur kepada Tuhan, yang berterima kasih kepada Tuhan. Itu hati, saudara. Jadi yang bersyukur ini bukan mulut, saudara. Yang dilihat Tuhan ini bukan mulut. Bukan ketika kita berkata, aku bersyukur kepada mu ya Tuhan. Tidak. Hati ini saudara yang dilihat Tuhan, apakah hati ini bersyukur? Be thankfulnya karena the heart. Jadi Tuhan mau melihat rasa syukur itu, grateful heart itu, mengalir dari hati kita, bukan dari mulut kita. Coba lihat saudara kiri kanan. Apakah wajah di kiri kanan saudara adalah wajah yang bersyukur? Coba lihat. Kalau saudara kelihatan wajah yang kurang bersyukur, saudara tanya. Kenapa enggak bersyukur? Lalu kelihatan loh saudara. Wajah bersyukur itu kelihatan, saudara. Enggak perlu ngomong tapi dari wajah, dari auranya orang dunia bilang. Orang bisa ngerti, orang itu penuh syukur apa enggak. Bukan karena mulutnya. Banyak orang berkata mulutnya bersyukur. Tapi ketika dia mengucapkan syukur dari mulutnya, hatinya enggak bersyukur sama sekali. Itu terasa sekali. Terasa sekali. Kita tahu apa yang menimpa Ayub. Ayub itu dalam satu hari anaknya mati, dalam satu hari hartanya habis, dalam satu hari badannya sakit semua. Dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Dalam Ayub 2 ayat 9, diceritakan waktu itu istrinya datang kepada dia, lalu dia berkata gini, masih bertekunkah engkau dalam kesalahanmu? Kutukilah alamu dan matilah. Saudara kalau punya istri yang gini, kira-kira gimana? Suami yang punya istri kayak gini, stres. Waktunya suami enggak kerja, waktunya suami punya masalah. Lalu istrinya berkata gini, pulangin saja. Ini istrinya Ayub. Dalam ayat 9 dia berkata begitu. Dalam ayat 10, Ayub berkata gini, engkau berbicara seperti perempuan gila katanya. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu. Kalimat terakhir ini luar biasa. Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Saudara, maksudnya apa? Maksudnya gini, ketika mulut kita berkata bersyukur, tapi hati kita tidak, kita itu dosa di hadapan Tuhan. Artinya apa? Bohong. Betul? Karena Tuhan tahu hati kita. Kita ini enggak bisa bohongin Tuhan sama sekali. Mulut kita ini mau ngomong apa saja, tapi Tuhan itu tahu hati kita. Ketika kita berkata sesuatu yang tidak sesuai dengan hati kita, kita itu sudah berdosa di hadapan Tuhan. Orang lain enggak ngerti. Ketika kita ngomong haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Orang enggak ngerti, saudara. Tapi Tuhan tahu. Makanya dikatakan di sini, dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Wow, mantap enggak, saudara. Mari kita hidup supaya kita tidak berdosa dengan bibir kita. Mari kita belajar untuk melihat bahwa bersyukur ini adalah perintah Tuhan. Karena itu mesti dikejar. Shalom dalam hati ini perlu dikejar. Ini yang harus menjadi barometer. Jadi bukan yang di luar kita mempengaruhi yang di dalam, tetapi yang di dalam kita yang akan mempengaruhi apa yang ada di luar kita. Akan mempengaruhi masalah-masalah kita, akan mempengaruhi keputusan-keputusan kita, dan akan mempengaruhi cara pandang kita dalam melihat kehidupan ini. Yang pertama, bersyukur itu perintah Tuhan. No excuse. Kita enggak bisa pakai alasan, iya Tuhan, sebetulnya saya mau bersyukur Tuhan, tapi enggak ada. Enggak ada tapi. Tuhan itu enggak pernah kompromi sama kita, saudara. Kita ini suka tapi, tapi, tapi. Banyak tapinya. Tuhan enggak akan kompromi. Perintah-perintah. Lakukan kalau enggak dilakukan, dosa. Sederhana. Karena Tuhan memanggil kita. Tuhan memampukan kita untuk hidup di dalam shalom. Maksudnya, saudara, kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita, apa sih yang membuat kita ini menjadi kehilangan shalom? Karena kita ini khawatir, takut akan sesuatu yang terjadi di luar kita. Saudara mesti ingat, kalau Tuhan sudah menyelamatkan kita dari kematian kekal, apalagi yang Tuhan enggak selamatkan kita. enggak ada lagi masalah yang lebih berat daripada kematian kekal. Dan kalau kematian kekal itu sudah Tuhan tolong. Sudah Tuhan bebaskan. Maka enggak ada lagi dalam hidup ini yang perlu membuat kita takut, sehingga kita tidak lagi bersyukur. Yang kedua, kita bersyukur karena Tuhan, bukan karena kita. Mas Murtu 7, 18. Aku enggak bersyukur kepada Tuhan, karena keadilannya. Dan bermasmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Tolong ditayangkan peta yang saya minta disiapkan. Peta Palestina, peta Yehuda dan Israel. Sudah lihat peta ini. Saya ajak saudara menjadi seperti Daud. Bayangkan Daud ini. Bayangkan saudara itu kayak Daud. Daud ini seorang gembala kambing domba. Hari itu dia mengembalakan kambing domba seperti biasa. Tidak ada apa-apa sesuatu yang istimewa. Dia mengembalakan kambing domba, dia carikan kambing dombanya, rumput yang paling segar. Lalu tiba-tiba dia dipanggil, disuruh pulang ke rumah. Tidak ajak saudara membayangkan ini. Dia pulang ke rumah. Ada apa dia pikir. Sampai di rumah ada orang rambut putih, berjenggot, bawa tabung minyak. Ketika dia sampai ke rumah, lalu orang ini bangkit berdiri, lalu mengurapi dia, mencurahkan tabung minyaknya atas dia. Lalu orang ini, yang adalah Nabi Samuel, dia berkata kepada Daud, kamu hari ini tak urapi, kamu menjadi raja orang Israel. Ini kejadiannya, kira-kira Daud seperti itu. Tapi Daud jadi raja langsung enggak? Enggak. Dan apa yang terjadi setelah itu? Sebenarnya bayangin ya, ini Saul masih jadi raja. Ini Daud diurapi Tuhan untuk menjadi raja. Ini jadi saingannya, Saul ini saudara, ini jadi oposisi. Dan kita tahu cerita setelah itu. Akhirnya apa? Daud ini menjadi buronannya Saul. Mau dibunuh sama Saul, mau dikejar-kejar sama Saul. Kenapa? Karena dianggap ini bakal menggantikan Saul. Ini bakal jadi oposisi, ini bakal menjadi saingannya Saul. Kira-kira kalau saudara jadi Daud, saudara akan mikir bagaimana? Saudara merasa enak enggak diurapi jadi raja. Kira-kira saudara akan lebih milih mana? Jadi gembala kambing domba yang penuh dengan shalom, tiap hari damai sejahtera, lalu dengan saudara diurapi sama Samuel. Tapi saudara akhirnya menjadi buronannya raja. Nah, saudara tak kasih gambaran. Saul itu diceritakan dalam 1 Samuel 13, sampai 1 Samuel 14, itu diceritakan bahwa Saul ini punya tentara 3.000 orang. seribu dipimpin sama Jonathan. Jadi total ada 4.000 pasukan Saul. Ini Palestina ini tempatnya cuma segini. Semua sekelilingnya itu musuh semua. Jadi Daud enggak mungkin melarikan diri ke luar negeri, kira-kira gitu, enggak. Dia akan dicekal di seluruh negeri ini, di dalam tempat sekelutek itu. Ini tempat ini paling dibandingkan sama Sydney, masih lebih besar Sydney, saudara. Kira-kira kalau sudah jadi Daud, bisa lolos enggak? Dikejar 4.000 pasukan Saul yang terkenal jago perang. Mungkin Daud ini kalau bisa ngomel, dia sudah pasti ngomel. Saudara ya, gua ini enak-enak jadi gembala, enggak ada apa-apa sekarang diurapi jadi raja. Mana rajanya? Enggak jadi raja, tadi buronan, saudara. Mungkin dia berkata Tuhan itu jahat, Tuhan itu enggak adil. Ini kalau orang biasa bisa ngomong gitu, tapi Daud ini luar biasa. Kalau bukan Tuhan yang sembunyikan Daud, pasti ketangkep. Enggak mungkin dia bisa lolos dengan 4.000 tentara Saul yang mencari Daud, saudara. Enggak bakal lolos. Bahkan Daud ini ketika dia punya kesempatan, Saul lengah di dalam sebuah gua, dia bisa bunuh Saul. Dia enggak mau bunuh Saul. Dia berkata, aku enggak mau menjama orang yang diurapi Tuhan. Luar biasa. Saudara lihat ini, kualitasnya orang seperti ini. Ini merupakan contoh orang yang hatinya dikontrol oleh damai sejahtera. luar biasa ini. Dikontrol oleh shalom Tuhan itu. Karena itu Daud bisa bersyukur dengan segenap hatinya. Masmur 86 ayat 12, dia berkata begini, Aku hendak bersyukur kepadamu, ya Tuhan Allah ku, dengan segenap hatiku, dan memuliakan namamu, untuk selama-lamanya. Sebab kasih setiamu besar atas aku, dan engkau telah melepaskan nyawaku, dari dunia orang mati yang paling bawah. Masmur 136 ayat 1 berkata, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya, kasih setianya. Saudara, Daud ini masih bisa bersyukur aku, enggak bersyukur kepadamu ya Tuhan, dengan segenap hatiku. Wow, kasihat saudara. Ini orang yang lagi dikejar-kejar, mau dibunuh, bisa ngomong gitu, sampai dia berkata, engkau telah melepaskan nyawaku, dari dunia orang mati, yang paling bawah. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik. Saudara, banyak orang enggak bisa bersyukur, karena menganggap dia, menganggap Tuhan itu tidak adil. Tapi konsep adil, manusia sama Tuhan itu beda. Bagi manusia adil itu sama. Kalau orang lain dikasih kaya, saya ya mesti kaya dong. Kalau orang lain pintar, gue juga harus dikasih pintar dong. Itu baru adil. Itu manusia saudara ya. Tapi bagi Tuhan, adil itu adalah memberi yang terbaik. Saya ingat ya, ketika ada perumpamaan Tuhan memberikan, yang satu dikasih lima talenta, yang satu dikasih dua, yang satu dikasih satu talenta. Sesuai dengan apa? Kesanggupannya, masing-masing katanya. Artinya Tuhan itu memberi yang terbaik. Kalau sanggupnya lima dikasih lima, dua dikasih dua, satu dikasih satu. Jadi adil bagi Tuhan, itu adalah memberikan yang terbaik. Coba pikirkan. Manusia yang berdosa kok Tuhan Yesus yang disalim. Tidak adil. Maksudnya manusia yang berdosa, manusia yang disalim. Ini enggak, Yesus yang disalim. Karena itu bagi Tuhan, yang terbaik itu dosa diselesaikan. Manusia dipulihkan. Karena manusia diciptakan sesuai dengan gambar dan rupanya sendiri. Meskipun dosa itu harus dihukum. Dan yang dihukum adalah Yesus. Yang penting manusia yang dicimpai diselamatkan. Itu Tuhan. Karena itu yang dia lakukan. Yang terbaik yang dia bisa lakukan. Karena itu Daud berkata apa? Aku bersyukur kepada Tuhan. Karena keadilannya. Mas Murtuja 18 tadi. Aku enggak bersyukur dengan segenap hatiku. Sebab kasih setia yang besar atas aku. Saudara luar biasa. Ini hati yang bersyukur. Dia enggak terpengaruh sama sekali dengan apa yang terjadi atas dia. Ini orang yang mau dibunuh loh saudara. Orang yang sedang dikejar-kejar untuk dibunuh. Kenapa bisa begitu? Karena Daud mengenal Tuhan secara pribadi. Ini rahasianya. Mengapa Daud bisa bersyukur dengan segenap hati? Terlepas dari apa yang menimpannya. Dia tahu siapa Tuhan yang dia sembah. Bukan siapa saya dengan segala tetep mengek masalah saya. Seringkali kan saya, saya, saya. Fokusnya ke saya. Enggak. Kalau saudara fokusnya ke saya, saudara akan tidak bisa bersyukur. Tapi kalau fokusnya Tuhan, kita bisa bersyukur. Karena ia adil. Dia baik. Kasih setianya selama-lamanya. Karena itu hari ini saya mau ajak saudara. Kalau saudara belum kenal Tuhan secara pribadi, kenali dia secara pribadi. Mari kita bikin keputusan supaya shalom Kristus menjadi standar kehidupan kita. Mari kita bersyukur kepadanya. Karena shalom itu, bersyukur itu perintah Tuhan. Dan yang kedua. Karena Tuhan itu adil dan kasih setiaan selama-lamanya. Kita bersyukur bukan karena siapa saya. Tapi karena siapa Tuhan. Dia tidak pernah berubah. Dulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Amen. Mari kita berdoa. Bapak surgawi kami bersyukur kepadamu. Kami tahu engkau baik. Engkau adil. Dan kasihmu besar atas kami semua. Ajar kami untuk hidup dengan barometer shalom Tuhan. Supaya hati kami penuh sukacita. Supaya mulut bibir kami tidak berdosa. Di hadapanmu. Supaya engkau boleh melihat hati dan bibir kami sama. Karena itu Tuhan hari ini kami mau bersyukur. Bersyukur kepadamu. Bersyukur karena kasih setiaanmu. Bersyukur karena kebaikanmu. Bersyukur karena keadilanmu. Bersyukur karena engkau memerintahkan kami. Untuk kami bisa bersyukur. Terima kasih ya Bapak. Kami sungguh memuji engkau. Karena engkau luar biasa. Dalam hidup kami. Bukan apa yang terjadi atas kami. Tetapi kami mengenalmu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Menterikan firmanmu. Haleluya. Amen. Tuhan memberkati setara.